Pemain Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi Pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024, Red Sparks bisa melaju ke babak playoff setelah menduduki peringkat ketiga klasemen akhir fase reguler. Itu menjadi playoff pertama yang didapatkan tim berjuluk Red Force itu sejak tujuh musim terakhir, menghadapi musim ini. Rasa optimistis menyeruak di mana Ko Hyejin selaku juru taktik percaya bisa menorehkan prestasi lebih tinggi. Usai mempertahankan Megawati, pria berusia 44 tahun itu berharap timnya bisa meramaikan perburuan delar juara musim ini. Tidak hanya itu saja, Ko Hyejin juga membuat sebuah gebrakan dengan mendatangkan Vanja Bukilic untuk mengisi kuota pemain asing. Hadirnya pemain asal Serbia itu sempat mengundang tanya lantaran hal ini berarti Red Sparks menumpuk dua pemain asing di posisi yang sama. Ya, Bukilic merupakan pemain yang berposisi sebagai oposite seperti halnya Megawati Hangestri Pertiwi. Akan tetapi, pertanyaan tersebut sudah terjawab tatkala Megawati dan Bukilic tampil mengawal Red Sparks pada turnamen Kovo Cup 2024 lalu. Pada ajang tersebut, Bukilic yang sejatinya berposisi sebagai oposite digeser sang pelatih di posisi Oste the Hitter untuk membantu Megawati. Sedangkan pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut masih memainkan perannya sebagai juru gedor utama Red Sparks. Walau masih memiliki kekurangan, duet anyar Megawati dan Bukilic ini sempat mengundang banyak sorotan dari para rival. Red Sparks pun berhasil melaju hingga ke laga final Kovo Cup 2024 sebelum dikalahkan oleh Suwon Hyundai Isihil Stata. Juara Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 itu pun sempat dibuat kepayahan di set pertama sebelum mampu comeback dan menang dengan skor 3-1. Intesitas serangan Red Sparks yang berbeda mengundang komentar dari Kang Sung Hyong selaku pelatih dari Isihil Stata. Tidak bisa dipungkiri, Kang menilai bahwa Red Sparks menjadi tim yang paling membuatnya penasaran pada musim ini. Megawati dan kawan-kawan akan kian mengerikan sebagai kandidat praigelar juara setelah pergerakan mereka di bursa transfer yang tak biasa. Keberhasilan Bukilic dalam menjalankan peran barunya menjadi alasan Red Sparks akan semakin mengerikan di mata Kang Sung Hyong. Walau akan menyandang status sebagai tim juara bertahan, Kang ingin membumi menghadapi musim ini di mana dia menargetkan untuk lolos playoff lebih dulu.